Intro Pemirsa Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Tanjung Pinang atau IKAS Mansa akan menggelar Reuni Akbar ke 66 tahun. Berbagai rangkaian acara menjelang Reuni Akbar telah disiapkan oleh panitia. Salah satu diantaranya adalah musyawara besar pergantian pengurus baru serta pembagian sembako dan webinar kesehatan. Dengan mengangkat tema yakni meningkatkan stamina di masa pandemi. SMA Negeri 1 Tanjung Pinang merupakan salah satu sekolah yang cukup lama di kota Tanjung Pinang. Kini usianya beranjak 66 tahun lamanya. Bahkan telah melahirkan bermacam generasi bangsa dalam mengisi pembangunan di negeri ini. Untuk memperarat silaturahmi dan kilas balik di masa indah waktu berseragam putih abu-abu ini, IKAS Mansa Tanjung Pinang telah menyiapkan beragam acara. Mulai dari pembagian sembako, mobas pengurus IKAS Mansa, webinar kesehatan hingga malam puncak Reuni Akbar. Yang rencananya akan dilaksanakan pada 14 Mei 2022 mendatang. Ketua Harian IKAS Mansa Tanjung Pinang, Ing Iskandar Syah mengatakan, dalam rangka memeriahkan dan menjelang Reuni Akbar IKAS Mansa ke 66 tahun, Panitia juga telah menyiapkan webinar kesehatan dengan mengangkat tema Meningkatkan Stamina di Masa Pandemi COVID-19. Webinar ini akan diisi oleh Profesor Teja Sari dan Dr. Syarif Husin, yang keduanya merupakan alumni SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Untuk menuju Reuni Akbar 66 tahun IKAS Mansa, kami juga mengadakan acara webinar. Dan ini yang pertama kali juga nanti kami akan mengadakan webinar dengan judul penamanya meningkatkan stamina di masa pandemi. Yang kami undang juga pembicaranya adalah Profesor Teja Sari, beliau juga alumni SMA 1 tahun 1980, kemudian Dr. Syarif Husin, beliau juga adalah Dekan Fakultas Kedokteran Unsri, Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan, yaitu di Palembang. Kami meriahkan biar sampai menuju acara akbar nanti. Ing Iskandar Syah menambahkan, bahwa acara ini diselenggarakan tidak hanya sekedar menjalin tali siraturahmi antar alumni. Namun juga menunjukkan bahwa, sejak berdiri pada tahun 1956, para alumni SMA Negeri 1 Tanjung Pinang telah memberikan kontribusi kepada Indonesia, terutama wilayah Kepulauan Riau dan Tanjung Pinang. Tujuan kami bukan saja ibarat kita temu kangen para alumni atau apalah acara-acara reuni, tapi sebenarnya kami ingin alumni SMA 1 itu punya peran, bisa memberikan kontribusi kebaikan, terutama untuk Kepri khususnya Tanjung Pinang dan Indonesia kalau perlu. Dan ternyata, sejak berdirinya tahun 1956, SMA 1 mengeluarkan banyak para alumni, banyak juga para alumni SMA 1 itu punya peran di kancah nasional, cuma kita saja belum memanfaatkan peran-peran mereka. Jadi kami ingin, ayo mungkin dengan melalui webinar, jadi tidak perlu banyak pertemuan, biaya juga tidak besar, kami mulai dari sini. Webinar ini akan digelar pada hari Kamis 10 Maret 2022 mendatang, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dengan target audiens, para alumni, dan masyarakat umum. Webinar ini juga akan disiarkan secara ofisial di kanal YouTube GoTV program nantinya. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui pengetahuan tentang kesehatan di masa pandemi, jangan lupa ya, saksikan bersama kita. Salam sehat untuk kita semua. Tim GoTV News melaporkan.